Halo pembelian, what's up guys? Baik lagi sama gue Dharma disini di Kizare Project Oke teman-teman, hari ini kita bermain game Jujutsu no Kaisen kembali Teman-teman, disini kita bakal coba aja untuk nge-review karakter terbaru yang telah rilis ya teman-teman ya Jadi yang belum tau itu, hari ini karakter baru rilis Dan pastinya itu cukup worth it banget karena karakternya itu adalah si Gojo ya teman-teman ya Kita bakal coba nge-draw dulu beberapa kali Kali aja dapet item-item core yang bagus Naruh si yang core dong, please yang core Wih, yang bawah cukup banyak ya duplikatnya ya teman-teman ya Oke, kita langsung coba cek aja bersama-sama untuk karakter Gojo-nya Dan kita langsung aja ngebahas setiap skill yang dimiliki sama Gojo ini Loh, apa ini? Barrier Wow Indra Oke, nanti aja ya teman-teman Oke, ini dia karakter terbaru yang sudah rilis Yaitu adalah Gojo ya teman-teman Top Sorcerer Gila Penyir terkuat ya teman-teman Kita ambil dulu Kita langsung aja ngebahas dari Satoru Teacher Core teman-teman Kita coba cek bersama-sama untuk karakternya dan juga skill-skillnya pastinya ya teman-teman ya Dia bintang 9 untuk tutorialnya pastinya Satoru Teacher Magic Damage The Buff ya teman-teman ya Dia tipe The Buff Jadi untuk skill satunya adalah Red Kalau untuk yang Young itu dia Blue ya teman-teman ya Dia akan menyerang musuh 3 musuh secara random Dan masukkan 138 Magic Damage Ada 50% chance untuk ngasih Replosion Selama 2 turn Replosion itu Defnya berkurang 15% ya teman-teman ya Terus kalau untuk level 2 nya 70% Untuk Replosion ini Terus kalau untuk level 3 nya Ada tambahan Infinity Dan juga Void ya Jika target mengalami Void Infinity itu menambah damage Dodge Ya teman-teman ya cukup bagus banget ya teman-teman Infinity nya itu Benar-benar oke banget ya teman-teman ya Terus untuk Itu apa namanya Ultimate nya Dia adalah Purple teman-teman Jadi menyerang seluruh musuh 50% chance untuk mendapatkan Void ya Selama 2 turn Attack semua musuh Dan menghasilkan 728 Magic Damage Wah gila banget ya Share by All-Aid Target Wah gila bagus banget ya 860 loh coy Untuk AOE ya Terus untuk level 3 nya 906 Magic Damage Spin Infinity Increase Magic Damage Per level up to Wah gila asli Gila ya Sakit banget teman-teman Kalau Jugo ini berapa ya Jugo ya 900 loh AOE 900 coy What the hell Ini 116 Oh my god Lihat ya teman-teman ya Take All Target And deal 700 Ih gila loh Ini menyerang seluruh target coy Dan damage yang dihasilkan itu 860 Magic Damage Ini gila ya teman-teman ya Yang kalau itu pasti biasanya masih sama Untuk Passive Skill nya Sebelum dia menyerang 50% chance Untuk mendapatkan Another four wield Ya Magic Damage Resistant up sampai 25% Selama 2 term Dan ada punya Chance 20% Untuk mendapatkan Infinity Setelah menyerang ya Teman-teman ya Dan akan bertahan Sampai battle nya berakhir Infinity itu Extra Damage Tambah 3% Damage Resistant Tambah 3% Dodge ditambah 5% Dan bisa di-stark Sebanyak 10 kali Dan tidak bisa dihilangkan Wow Gila Ini semakin dia lama Di battlefield Semakin kuat ya Teman-teman ya Terus kalau misalnya level 2 Itu begini Di setiap turn Dia akan mendapatkan Level infinity Wow Bagus nih Level 2 nya juga bagus ya Jika kita turn fatal hit Trigger limitless Selama 1 ronde Immun kepada Seluruh damage Dan mendapatkan HOT selama 2 turn Wah gila Bagus banget Ini terlalu OP ya teman-teman ya Gujo teacher OP banget teman-teman Kalau kagak percaya Kita coba tes aja di arena ya Kita tes di arena Teman-teman Gujo teacher Kita Sampai yang capeknya cukup gede Nah ini nih Kita coba lawan dia Gila gujo teacher coy OP banget Mana dia gujo teacher Gak bisa Gak bisa di arena Asli Bambang Bambang Kita ngeceknya Dimana ya Coba di Battle 1 ya Satu-satu Teman-teman Gila OP banget Harus dapet dong Lalu kayak gini ya Kita kayaknya harus dapet Teman-teman Kalau gak dapet Kayaknya merugi ya Kayaknya kalau gak dapet Merugi teman-teman Ayo lah Please Ini sih bener-bener DPS AOE Tersakit ya 860 magic damage Untuk seluruh musuh coy Gila Itu sih Gimana ya Coba 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 Kita coba ya Kita coba Bersama-sama Kita coba dulu Teman-teman Mana nih Ini dia Gujo teacher Gujo biasa Makanya kalau misalnya main Gujo itu lebih bagus Pake healer ya Teman-teman Kenapa pake healer Soalnya memang Stack voidnya itu Gak bisa dihilangin Semakin light game Dia chance Suduruh dotisnya Bisa 50% Teman-teman Bagus banget Ketika kalian mainin Gujo itu juga mainin Karakter-karakter Tipe healer ya Supaya gua juga Kalian itu makin kuat Teman-teman Aduh Pengen punya sih Gua Gua mau coba gacha kali ya Ayolah Ada mie Ayolah Gimana sih nih Ayolah Kita lihat dulu Teman-teman Kekuatan dari Gujo Ngapasih Ngelek banget Tapi kalau Wah Enggak dikasih jalan Kita tesnya Dimana ya Biar dikasih jalan Tutorial doang Oh iya Disini Disini Di battle Top searchernya Coba ya Infinity pass Hero story Nah kita coba lawan aja nih Oh Kalau udah lewat Gak bisa lagi teman-teman Server benefit Boss challenge Ya kita coba Boss challenge ya Teman-teman ya Nah kan bisa Gujo Satoru Nah kita coba Cek aja disini Ini mau kuat banget ya Jadi semakin lama Itu dia punya chance Doge yang semakin tinggi Teman-teman Tober Bagus banget Di kombinasi Sama karakter-karakter Yang bisa ngeheal sih Sama yang bisa Nahan damage ya Kayaknya dia Dikombos sama Siapa Miguel ya Siapa situ Yang api tank Yang itu bagus ya Oke Gila ya Tuh ini stacknya Udah sampai Sampai berapa nih Kita coba cek efeknya Tujuh teman-teman Gila ya Gila coy Ini sih udah Gila ya Pokoknya ya Aduh Gue pengen punya Pengen punya gue teman-teman Gimana ya Kalau kita pengen punya Kita gacha dong Harusnya tiketnya ditabung Teman-teman Gujo kuat banget ini Gimana ya Cara dapetnya ya Gujo kuat banget Teman-teman Asli Bisa coba aja kali ya Kita coba kali gacha 5x 1-1 Kali aja hoki ya Walaupun kayaknya sih Gak mungkin sih Main dapet 5 Kita coba Gacha dulu deh Oh Naikan Garain Oh Ini gak ditambah-tambah Healer-healer ya Bagus ya Mana nih Sama naira Sama-sama Skip 1 2 3 4 Ayolah 5 Aduh Gak dapat teman-teman 25 kali gacha Dapat 5 50 kali gacha Dapat 5 Kita bisa 110 kali gacha D5 Tambah 5 10 25 doang Teman-teman 110 25 200 kali Baru bisa dapet ya Aduh Mahal banget harganya Harganya Terlalu mahal Teman-teman Susah kita dapetnya nih Free Fresh Free Fresh Helah Buset Gak dapat Dapat Wih Dapat geto nih Feeling gue lagi bagus gak ya 72 Gak cukup Feeling gue lagi jelek kayaknya Teman-teman Tapi itu bener-bener gue pengen banget punya sih Gue joeng itu ya Gimana ya kita cari dapetinnya ya Cara dapetinnya gimana ya Teman-teman ya Harusnya kemarin waktu si Siapa geto itu gue tabung teman-teman Jangan gue paksa gacha ya Jadi waktu eventnya gue ujung Gue bisa all in gitu tiketnya Kayaknya bisa kalian tabung sih Kayaknya nanti gue bakal tabung dulu tiketnya Kalau misalnya memang cukup untuk Nyelesain ya Gue bakal selesain teman-teman Kalau gak cukup yaudah ya Kita tunggu dulu Walaupun kita dapet gojo Duplikatnya dapet dari mana ya Duplikatnya Kita mikirin juga Cara dapetin duplikatnya juga teman-teman Gak segampang langsung Pasti Itu ya Pasti dapet duplikatnya juga ya Tapi ini gojo Bener-bener bagus banget ya teman-teman Yang pertama magic damage-nya AOE Damage-nya sakit banget Terus punya dodge 50% Kalau kalian mainnya lama Ya kalau kalian main lama sih Rekomendasi tim yang gue sangat Saranin ya Pasti pertama adalah soko teman-teman Soko itu bagus untuk ngeheal Untuk juga Hilangin the buff ya Bagus teman-teman Kalian bisa pake soko Dan satu lagi kalian bisa pake Yang namanya itu adalah geto ya teman-teman ya Di kenapa gue bilang geto ini bagus Soalnya dia bisa menahan Tim kita Supaya gak mati teman-teman Satu adalah unit To attack fatal hit Will get blocked Ya teman-teman ya Bagus banget nih Bagus banget ya teman-teman ya Tapi kalau misalnya kalian gak mau pake ini pun Ini pun gak masalah Soalnya ini cuma satu friendly unit ya Satu friendly unit doang gitu loh Jadi kalau misalnya Di hyperin juga kurang terlalu bagus Cuma disini bagusnya stunnya itu Dia bisa dua turn ya teman-teman Juga bagus banget gitu loh Setannya dua turn Tapi kalau kalian gak mau pake ini pun Sebenernya gak masalah Gak apa-apa Yang penting Soko Atau enggak Si utahime Ini wajib banget dimasukin line up Kalau kalian bermain gojo Dan tanknya ya kalian bisa pake miguel Ini bagus banget untuk nahan damage ya Untuk nahan damage Biar gojo kalian itu Gak cepet mati Dan Stucknya nyampe 10 Otomatis dia bisa itu ya teman-teman Bisa apa tuh namanya Bisa dodge sekitar 50% Dan itu pasti kuat pake banget teman-teman Mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini Pembahasan kita tentang game Jujutsu no Kaisen teman-teman Ya untuk Terakhir gue bakal mencoba Ngegacha kali aja Mendapatkan sesuatu yang bagus 10 kali draw Apakah akan dapet Hanami Hanami Gak dapet Hanami Oke gak dapet Hanami ya Mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini Jangan lupa di like dan di subscribe Jika kalian suka sama videonya teman-teman Dan see you di next video Goodbye I ooh I ooh I'm just being genuine I hmm I ooh I'm just being genuine I ooh I O fa